Halo guys, ketemu lagi nih sama gue. Kali ini gue mau coba review, review miniatur, eh bukan miniatur, die case. Die case mobil, tentunya mobil timur. Gue punya dua, yang satu warna silver, yang satu warna merah. Nah, yang silver ini gue beli dari Cina. Nah, gue beli dari Cina, kemudian gue pake eBay. Harganya waktu itu sekitar berapa ya? Udah lama banget, udah hampir mungkin lebih dari 5 tahun kali ya udah gue punya gitu. Nah, yang satu lagi warna merah. Nah, warna merah ini gue dapet dari Belanda. Bekas sih, warna merah bekas. Karena memang nggak ada, nggak ada bungkusnya gitu loh. Nah, kalau yang silver, itu ada. Yang silver itu ada gue, yang silver ada bungkusnya. Nah, langsung aja ya ke barangnya. Nah, ini yang silver. Nih, yang silver. Nah, ini timur, eh, kia, iya timur kia, ini kia, kia sepia nih. Iya kan? Ini ada, nah ini juga warna merah. Nah, ini, ini lengkap satu set. Ini, ini kalau lu nyari, nyari di pasaran tuh mungkin udah nggak ada lagi kali ya. Udah jarang banget lah. Ini pun, ini pun susah banget nyarinya gitu. Nah, gue buka coba ya. Isinya tuh kayak gimana sih sebenernya. Nah, gue buka. Nah, ini gue koleksi udah lama sih memang. Oke, ini bungkusnya. Terus ini. Bentuknya kayak gini. Standar ya. Dia ada ininya loh. Ada spoiler nih. Ini gue buka. Nah. Nah, ini mobilnya nih. Ini mobilnya. Die case-nya. Ada tulisan sepia di belakangnya nih. Ada sepia. Diatan nggak ya? Sepia. Terus, pinggirnya juga ada sepia. Terus, yang bisa dibuka. Oh, di depannya ada juga logo sepia. Nah, ini yang bisa dibuka itu. Oh, ini pintunya. Pintunya. Masih bisa. Masih original. Oke. Oh, bisa nutup sendiri sih. Nah, oke. Cakep sih ya. Nah, ini belakangnya bisa dibuka juga nih. Pegasinya. Nah. Tapi di dalamnya itu kayak ada. Ada ban serapnya ya. Tuh. Liatan ya. Nah, ini kayak ada ban serapnya. Nah, ini. Nah, setir detailnya cukup detail sih. Kalau lihat di dalam nih. Kalau keliatan nggak ya. Nah, ini. Iya kan? Nah, ini cukup detail sih. Cuman nih setir kiri ya. Setir kiri. Dashboardnya. Alhamdulillah dashboardnya nggak mangap. Masih aman. Penyakit timur tuh. Dashboard. Mangap. Pintu belakang nggak bisa dibuka. Kacanya juga. Nggak bisa. Nggak ada wipernya. Setirnya bisa dibelkin nggak? Nggak bisa. Ya, standar lah. Standar daikas ya. Ini lampu depannya. Ori ini. Ori Samdo ini. Kajar depannya Ori Samdo. Terus. Nggak pakai sunroof. Karena takut bocor. Belakangnya juga Samdo. Terus. Nah, oke. Di bawahnya ini. Ada tulisan. Kingstar Toy Minicar. Skalanya 1 banding 33. Made in Korea. Oh iya. Emang Korea ya hasilnya. Sepia. Terus. Ada tahun produksinya nggak? Oh ada nih. Tahun produksinya itu 2001. 2001. Oh iya. Berarti. Iya, iya, iya. Ini 2001 nih. 2001. Dulu gue punya Timor. punya empat. Eh bukan hanya empat. Ganti-ganti empat kali lah. Dua sedan, dua wagon. Nah. Ini seneng aja gue punya miniature die-case. Sudah kenal popin juga nih. Header nya. Nah. Terus. Ini gue simpen ya. Gue simpen. Ini gue mau buka yang satu lagi. Yang merah. Yang merah tuh memang belum gue buka dari pertama beli. Tahun berapa ya gue beli ya? Mungkin sekitar 4 tahun yang lalu kali ya. Nah ini masih ini sih menang satu banding tiga tiga ya. Misalnya dikatakan. Nah yang satu banding tiga tiga. Produksi Kingstar. Terus belakangnya. Ini apa ya? Oh ini tuh ada kayak 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 ada penjelasan gitu. Penjelasan. Itu rodanya bisa di puter ke belakang. Di apa dimundurin. Di lepasin maju. Kayak mainan aja gitu. Nah ini yang silver. Nah yang ini. Ini dari beli tahun 2000. Berapa ya? 2014 gitu ya. Apa 2016 lupa saya. Ini belum dibuka nih sampe sekarang. Ini dari belanda waktu itu. Di ebay juga. Mungkin kalau temen-temen di ebay sekarang udah gak ada kali ya. Ini gue robek aja gitu nih. Pusat bukanya. Nah ini. Gue robek. Tadu ini masih bedanya apa? Gue gak tau nih. Ini ya. Gue buka. Wow. Dipasikan aja. Baik sekali. Oh oke. Sama-sama sih. Sama. Ntar gue keluarin yang satu lagi. Sama ini bisa dibuka. Dibuka. Belakangnya juga bisa dibuka. Ini kan? Bisa dibuka. Terus. Ini tahun pembuatannya. Sama ya 2001 ya. Mungkin sekali produksi dia. Nah ini. Yang ini gue buka juga ya. Tadi kenapa dimasukin lagi. Nah. Nah ini. Dua. Jadi gue punya warna merah sama abu-abu. Cakep sih. Cakepan yang merah ya kalau dari catnya. Cakepan yang merah. Sama sih belakangnya ada sepia-sepia. Sepia-sepia. Oke. Mungkin. Ini sih gak niat gue jual ya. Tapi kalau memang ada penawaran yang menarik. Maksudnya harganya pas. Gue lepas aja lah. Ngapain juga. Gue punya dua-dua begini. Kali aja ada yang mau beli gitu. Warna merah atau warna silver. Gue jual deh dua-duanya. Kalau memang ada yang mau gitu ya. Karena. Biar lebih manfaat aja. Biar lebih manfaat. Biar lebih berkah. Oke. Demikian mungkin ya. Review gue buat si. Si. Sepia Die Case ini. Ini rare. Rare item. Jadi kalau. Ada yang mau. Bisa kontak gue. DM aja di channel youtube gue. Jangan lupa. Subscribe ya. Oke. Orang-orang gitu. Lumayan. Oke. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye. 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 Terima kasih.